Halo Sobat Inspirasi News, mantan Jenderal Polisi yang juga menjadi pengurus MUI Pusat, Irjen Polisi Purnawirawan Anton Tabah Dikdoyo, mengatakan jika rezim ini membiarkan kasus-kasus penistaan agama seperti kasus Sukmawati dan Ade Armando, maka rezim ini sama dengan membiarkan bom waktu yang suatu saat akan meledak dan meluluh lantahkan rezim ini. Sebab menurutnya, sejak zaman Orde Baru sampai era reformasi, pas Presiden SBY, pemerintah selalu sigap dan cepat menangani kasus penistaan agama. Alasannya, karena kasus penistaan agama derajat keresahan umat sangat tinggi. Seperti era Orba yang menonjol adalah kasus Arswendo yang membuat polling di tablet monitor siapa tokoh yang berpengaruh. Dia meletakkan dirinya di atas nama Nabi Muhammad SAW. Arswendo pun akhirnya dipenjara maksimal 5 tahun tanpa remisi. Sedangkan di era SBY ada dua kasus, yaitu Lia Eden yang mengaku Malaika Jibril dan Ahmad Musadeg yang mengaku Nabi. Dua-duanya diproses cepat dan dipenjara 3 tahun. Nah, di era Jokowi ini ada satu kasus yang menonjol, yaitu Ahok bilang jangan mau ditipu Al-Quran. Ini kasus sangat berat tapi nyaris tak tersentuh hukum. Lalu muncul aksi 411 dan 212. Ujar Anton Tabas seperti dilasir RMUL pada Sabtu 16 November. Dan saya sebagai anggota polisi merasa terpanggil menjelaskan bahwa kasus Ahok sangat berat. Saya ketika komandan kota Jogja memproses kasus Pak Permadi, beliau cuma bilang bahwa dirinya tidak beragama. Itu pun bisa diproses sebagai penista agama dan difonis 2 tahun. Apalagi Ahok. Alhamdulillah Ahok berhasil dipidana walau tak maksimal. Penuh keringanan dan keanehan bahkan dapat remisi pula. Hal yang tidak pernah diberikan pada terpidana penista agama sebelumnya. Tuturnya menambahkan. Menurut Anton Tabas dari kasus Ahok ini, sepertinya rezim ini terus menggulirkan bahwa umat Islam tidak bineka, intoleran, dan radikal. Bahkan rezim ini sengaja mencap sebagai radikalisme pada umat Islam dengan simbol penampilan seperti cadar, celana cingkrang, pakaian gamis, dan berjenggot. Pokoknya semua radikal hanya untuk orang Islam. Tidak ada radikal sekuler, radikal liberal, radikal kapitalis, radikal pakaian nyaris telanjang, radikal utang, radikal KKN, radikal islampobia, radikal etika, radikal nepotisme, dan lain-lain yang lebih berbahaya menghancurkan NKRI. Radikal etika apabila Jokowi memberi jabatan publik pada mantan terpidana yang kini ditengarai terindikasi korupsi di beberapa kasus. Yakni, Ahok bakal jadi pimpinan BUMN. Radikal nepotisme konon kabarnya Jokowi memaksakan anaknya, Gibran Raka Buming, untuk ikut pilkada Solo, imbuhnya. Anto Tabab mengingatkan jika rezim Jokowi melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus penistaan agama termasuk pembiaran KKN, sama saja dia memasang bom waktu yang akan meledak dahsyat, meluluh lantakan rezim yang berkuasa. Ingat, penistaan agama masuk crime index sangat serius, hingga Indonesia punya undang-undang khusus selain KUHP dan fatwa MA, agar hakim mempunis optimal penistaan agama. Dan terhadap kasus penistaan agama harusnya aparat langsung bertindak, tidak usah nunggu laporan dari masyarakat karena itu bukan delik aduan. Delik umum, polisi harus langsung memproses hukum, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!